Inilah 9 larangan saat ujian skripsi Ujian skripsi tentu kong merupakan momen yang paling dinanti setiap mahasiswa Apalagi kalau seandainya mahasiswanya sudah di ujung-ujung semester tuh Semester 14 Jangan sampai ya jangan sampai nanti kena DO alias didepak oh my god dari perkulihannya Namun jangan sampai juga saat skripsinya sudah selesai dan ketika ujian kita malah gagal menghadapinya Sebelum kita mulai jangan lupa Subscribe, komen, dan share kepada teman-teman dan kepada mahasiswa yang saat ini ingin menghadapi ujian skripsi Kita mulai dari nomor 1 Jangan gugup apalagi tidak percaya diri Hai ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu loh bro and sis Skripsinya sudah selesai Ujian sebentar lagi berlangsung Jangan sampai baru pegang gagang pintu ruang ujian skripsi Kita sudah gugup Kita sudah tidak percaya diri Apalagi kalau sebelumnya Anda sudah tahu yang uji termasuk dosen killer di kampus Hilangkan perasaan itu Tenangkan diri Anda Tarik nafas yang dalam-dalam Dan percaya bahwa skripsi yang Anda buat itu adalah skripsi terbaik yang Anda hasilkan Dan saat ujian Anda akan percaya diri Dan tidak gugup menghadapi semua pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji Dan sambil berdoa nilai skripsinya dapat A Sempurna Nomor 2 Jangan sampai skripsi tidak lengkap Aduh alamah Lupa mencantumkan abstrak Lupa membahasa asingkan abstraknya Lupa mencantumkan kata pengantar Saat dikopi dan digantarkan Halaman skripsi ada yang bolak-balik Aduh Itu adalah contoh-contoh masalah Ketika skripsi kita tidak lengkap Maka bro and sis Siapin dulu nih Sebelum Anda maju Perhatikan kembali Setiap halaman skripsi kita Semuanya lengkap Setiap permintaan-permintaan Seperti tanda tangan dosen pemimbing Lampirannya Daftar isinya Abstraknya Semuanya ada Jangan sampai Baru saja mau mulai Sidang skripsi Anda langsung mengatakan Bapak Ibu dosen Minta maaf Skripsi saya kurang satu halaman Aduh Belum apa-apa Kita sudah kalah bertarung dong Nomor tiga Jangan bersikap so tahu Dan lebih pintar dari dosen penguji Hai Anda adalah mahasiswa Dan yang menguji adalah dosen Anda Dia lahir lebih dulu Sekolah lebih dulu Dan bisa jadi Punya pengalaman Bertahun-tahun mengajar di kampus Kalau sudah bertahun-tahun Artinya Bisa jadi Ribuan mahasiswa Sudah dibimbing Dan sudah diuji skripsinya Ingat loh Di atas awan Masih ada awan Di atas langit Masih ada langit juga Jangan sampai Karena kita dianggap Diri kita sendiri Sering baca buku Yakin dengan penelitian kita Kita membusungkan dada Dan sok tahu Dengan semuanya Sok tahu dengan teori-teori Yang kita pakai Dalam skripsi kita Aduh Hindari sikap ini Karena dengan sikap Sotau dan lebih pintar Kita akan merasa Saat ujian Bisa jadi Kita adalah orang Yang paling bodoh Di ruangan itu Nomor 4 Jangan menggunakan kata mungkin Dan kira-kira Saat menjawab Mahasiswa Bro and sis Skripsinya selesai Maka yakinlah skripsi itu Tidak ada lagi kata mungkin Tidak ada lagi kata kira-kira Saat menjawab pertanyaan Dari dosen penguji Karena mungkin dan kira-kira Itu menunjukkan ketidakpastian Ketidak yakinan Anda Dalam menjawab pertanyaan Ketidakpercayaan dosen penguji Terhadap skripsi yang Anda hasilkan Ini menyedihkan Karena mungkin dan kira-kira Adalah kata yang tidak pasti Pastikan Ketika menjawab itu Anda yakin dengan jawabannya Anda pasti Jangan sampai Ketika ditanya Kenapa Anda menggunakan teori ini Mungkin Teori ini cocok pak Dengan skripsi saya Aduh Kok mungkin Kalau sananya dosen penguji mengatakan Ini kan ada teori yang Lebih bagus Ini kan ada teori yang lebih tepat So Mau gimana Mau kita ubah skripsi kita Ujian skripsinya gagal dulu Dan ditunda Hanya untuk mengganti teori Yang Anda sendiri Tidak yakin Bahwa teori itu Benar Nomor 5 Jangan sampai mengatakan Tidak tahu Saat menjawab Aduh Ini mungkin Nama kira-kira aja Sudah menurunkan Grade Anda Di mata dosen penguji Ini Malah mengatakan Tidak tahu Jadi Apa yang Mahasiswa kerjakan selama ini Apa yang Bro sis lakukan Terhadap skripsinya Masa ketika ditanya penguji Kita mengatakan Tidak tahu Nah Hindari kata Tidak tahu ini Semua yang Anda ketik Setiap hurufnya Anda harus mengerti Dan paham Sehingga Ketika dosen penguji Bertanya Anda Bisa Pasti Memberikan Pertanyaan Dan tahu Jawaban dari pertanyaan itu Jangan sampai Dosen penguji Bertanya Anda mengatakan Tidak tahu Kemudian Dosennya akan Mengatakan Lalu Apa yang kamu kerjakan Dalam skripsi ini Nomor enam Jangan mengatakan Jangan mengatakan Kalimat Disuruh Dosen Pembimbing Hai bro Sis Yang namanya Dosen Pembimbing Dosen Yang tugasnya Adalah Membimbing Bukan Menuliskan skripsi Bukan Mengerikan skripsi Anda Tugasnya Hanyalah Membimbing Mengarahkan Memberikan Jangan sampai Saat ujian skripsi Anda mengatakan Disuruh Dosen Pembimbing Itu menunjukkan Anda tidak Independen Anda diarahkan Dalam penelitian Bisa jadi Kalau dosennya Iseng Untuk Mengarahkan Penelitiannya Dan memakai Teori yang salah Maka salah Skripsi kita Salah-salah Skripsi Anda Salah-salah Skripsi Bro Sis Atau Anda mengatakan Ini Untuk Bilang Bahwa Anda Tidak tahu Jawaban Dari Pertanyaan Dosen Pembimbing Atau Dosen Penguji Atau Ketua Sidang Aduh Jangan Menggunakan Kalimat Ini Sekadar Berlindung Dari Dosen Pembimbing Yang Kebutuhan Hadir Saat itu Di ruangan Sidang Nomor Tujuh Jangan Mengatakan Saya Lihat Skripsi Skripsi Yang Lainnya Nah Ini Adalah Jawaban Yang Paling Banyak Dikatakan Saat Ujian Skripsi Saya Lihat Buku Ini Pak Saya Lihat Skripsi Skripsi Yang Lain Pak Saya Lihat Penelitian Yang Lain Pak Saya Baca Jurnal Yang Lain Pak Ketika Ketika Berbicara Soal Penelitian Maka Yang Berhak Dan Bertanggung Jawab Adalah Mahasiswa Itu Sendiri Kalau Kita Mengatakan Saya Melihat Skripsi Yang Lain Bisa Jadi Dosen Penguji Akan Mengatakan Skripsi Anda Pelagiat Skripsi Anda Yontoh Skripsi Yang Lain Aduh Tidak Banget Kan Apalagi Kalau Dosen Pengujinya Adalah Dosen Penguji Yang Sama Dengan Skripsi Skripsi Lain Yang Anda Lihat Itu Aduh Udah D Dengan Begitu Anda Akan Merasa Orang Yang Paling Tidak Beruntung Saat Ujian Skripsi Nomor Delapan Jangan Mengatakan Kalimat Saya Tidak Menemukan Penelitian Yang Lain Bro Enci Mahasiswa Yang Sudah Menyelesaikan Skripsi Dan Sebentar Lagi Akan Ujian Ingat Yang Namanya Skripsi Itu Tidak Hanya Puluhan Tidak Hanya Ribuan Tidak Hanya Seratus Ribu Bisa Jadi Jumlahnya Di Negara Kita Indonesia Ini Sejutaan Karena Kampusnya Banyak Ada Ratusan Ribuan Kampus Ada Ratusan Prodi Yang Sama Bahkan Ada Puluhan Konsentrasi Kuliah Yang Sama Dengan Judul Skripsi Topik Yang Sama Pula Nanti Kalau Tidak Tidak Dek Memang Sudah Berapa Perpustakaan Yang Adik Kunjungi Di Indonesia Ini Sudah Berapa Ribu Skripsi Yang Adik Baca Untuk Membandingkan Dengan Skripsi Yang Adik Tulis Sudah Berapa Kampus Yang Adik Datangi Aduh Hindari Kata Ini Karena Ini Menunjukkan Bahwa Ketidaktahuan Kita Terhadap Penelitian Penelitian Yang Lain Nah Sampailah Kita Ke Nomor Sembilan Yang Paling Pamukas Dan Biasanya Ini Sering Terjadi Saat Ujian Skripsi Jangan Diam Nah Mungkin Anda Tidak Tau Mungkin Anda Tidak Pede Tidak Percaya Diri Skripsinya Dibuatin Orang Lain Skripsinya Pelagiat Dan Pencontoh Skripsi Yang Lain Menyebabkan Ketika Ditanya Anda Jadi Diam Ketika Ditanya Bagaimana Anda Mengolah Datanya Anda Diam Ketika Anda Ditanya Kok Bisa Muncul Angka Segini Bagaimana Rumusannya Anda Diam Bagaimana Anda Memilih Informan Anda Diam Diam Adalah Pertanda Ketidak Berdayaan Anda Bro Ensis Dalam Menghadapi Ujian Skripsi Hindari Ini Jangan Diam Yakinkan Diri Kita Bahwa Semua Pertanyaan Saat Sidang Skripsi Berlangsung Semua Itu Bisa Dijawal Karena Itu Inilah Sembilan Larangan Yang Harus Kita Hindari Saat Ujian Skripsi Berlangsung So Bro Ensis Buat Mahasiswa Yang Sudah Menyelesaikan Skripsi Apalagi Sudah Di Ujung Semester 14 Persiapkan Diri Kita Semaksimal Mungkin Untuk Menghadapi Momen Berharga Ini Ingat Ujian Merupakan Bagian Dari Kehidupan Termasuk Ujian Skripsi Jangan Menyerah Yakin Diri Dan Percayalah Anda Bisa Selesai Dan Melewati Ujian Skripsi Dengan Cukup Baik Dan Mendapatkan Nilai A Sempurna